musik 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 orang yang lahir baru, pasti masih keluarga mahasiswa tetap tinggi musik tidak ada satu titik terakhir kita berpindah dari yang mau menuju mereka kegala yes, sawe musik 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 shalom, selamat datang di online sunday service BYC sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa ya Tuhan terima kasih sudah berkati kami dari pagi hingga pada siang hari ini, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan berkati supaya sepanjang ibadah dari awal hingga pada akhir kami bisa mengerti dan mendengarkan firman mu ya Tuhan, dan kami aplikasikan ke dalam hidup kami masing-masing terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, halia amin musik 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 se indahnya pelangi Sejarahnya mentari Namun kau yang terindah Hanya kau yang termegak Walau badai menghadang Dan bumi pun bergoncang Namun kau kan setia Menjagaku samanya Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Dengan darahmu kau tebus dosaku Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Senap hatiku hanyalah untukmu Seindahnya pelangi Sejarahnya mentari Namun kau yang terindah Hanya kau yang termegak Walau badai menghadang Dan bumi pun bergoncang Namun kau kan setia Menjagaku selamanya Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Sebenap hatiku hanyalah untukmu Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Dengan darahmu Dengan darahmu kau tebus dosaku Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Di sepanjang hidupku Di sepanjang hidupku Dengan darahmu Dengan darahmu kau tebus dosaku Sungguhnya terkasihmu Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Di sepanjang hidupku Dengan darahmu kau tebus dosaku Sungguhnya terkasihmu Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Sebenap hatiku Hanyalah untukmu Sebenap hatiku Hanyalah untukmu Sebenap hatiku Hanyalah untukmu Hanyalah itu Malah dan Hanyalah untukmu Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penembus, kalahkan maun, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penembus, kalahkan maun, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan. Dia berlindungan dan pengharapan. Dia berlindungan dan pengharapan. Dalamnya kasih-Mu Bapak, terlebih dari skalanya. Pengorbanan yang termulia, selamatkan ku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkan ku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapak mulia. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapak, terlebih dari skalanya. Pemorbanan yang termulia, selamatkan ku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkan ku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapak mulia. Ku sembah, kau yang terindah, pulihkan ku dengan darahmu. Engkau ku sembah, kau yang terindah. Engkau ku sembah, kau yang terindah. Engkau ku sembah, kau yang terindah. Pulihkan ku sembah, pulihkan ku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapak mulia. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Terima kasih. 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 Alam baik-Mu Bertemu muka dengan muka Menggelam di dalam Kasih-Mu Bapak Oh Tuhan ku rindukan selalu Yang dalam baik-Mu Bertemu muka dengan muka Menggelam di dalam Kasih-Mu Bapak Oh Tuhan ku rindukan selalu Diam dalam baik-Mu Diam dalam baik-Mu Diam dalam baik-Mu Shalom sahabat muda diaspora yang terkasih dalam Tuhan Dimanapun kita berada saya percaya Tuhan selalu beranugerah dalam kehidupan kita Dan saya yakin kita terus untuk terkoneksi dengan Tuhan dimana lewat firman Tuhan kita dapat merenungkan itu siang dan malam dan hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk bidang pelayanan dari firman Tuhan yang dimana saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman semua dan juga kepada teman-teman yang nonton di channel YouTube ini. Dan biar kiranya kita mau belajar firman Tuhan dan melihat firman Tuhan ini kita dapat dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa kita mau mohon tuntunan dan pertolongan roh kudus supaya kita dapat memahami dan dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kita dengar. Bapak dalam kerajaan surga kami percaya bahwa engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dan kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan agar Tuhan mau berbicara buat kami lewat firman Tuhan. Kami mau menemukan harta yang paling indah yaitu perkataan Allah kiranya Tuhan engkau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan di mana temanya yaitu ketekunan. Dan kita mau membahas satu isu yang di mana kemarin atau beberapa minggu yang lalu saya sempat menyampaikan firman Tuhan tentang kekhawatiran. Dan ada korelasi antara kekhawatiran dengan ketekunan yang akan kita dengar hari ini. Di balik masalah-masalah yang hadir, di balik hal-hal yang membuat kita stres dan depresi, sehingga banyak orang yang khawatir, ternyata ada satu hal yang kita lupa. Ada satu hal yang mungkin terabaikan di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita sering dengar kata ini. Nah, kata ketekunan adalah sesuatu hal yang penting untuk kita tahu, karena tekun adalah sesuatu hal yang menunjukkan atau mengindikasikan seseorang memiliki pengharapan yang kuat di dalam kehidupannya. Dan saya mau ulang bahwa seseorang yang punya pengharapan, pasti dia tekun untuk menjalani kehidupannya apapun yang terjadi. Dalam hal ini, kita sedang ada di dalam kesengsaraan. Mungkin kita tidak tersengsara secara ekonomi, tetapi batasan-batasan sosial membuat kita menjadi orang-orang yang dibatasi untuk melakukan banyak hal. Nah, kesengsaraan inilah yang membuat kita akhirnya khawatir. Dan kesengsaraan inilah yang membuat akhirnya kita kehilangan harapan dan lupa bahwa tujuan kita yang paling esensi itu apa. Nah, ketekunan adalah sesuatu hal yang penting yang kita mau bahas, supaya kita mengerti bahwa apapun yang sedang terjadi, kita seharusnya tetap tekun. Untuk apa? Untuk berharap Tuhan memberikan pengertian-pengertian, memberikan pertolongan, memberikan solusi, dibalik segala sesuatu yang sedang kita alami. Orang yang tidak tekun, orang yang pastinya tidak memiliki pengharapan, tetapi orang yang punya pengharapan, pasti dia mau mengalami sebuah perjuangan, dia tidak mau dibatasi di dalam kerohaniannya, dia mau tetap tekun untuk menjalani segala sesuatunya, apapun yang terjadi. Karena apa? Karena ketekunan di ayat ini menghasilkan tahan uji. Dan kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 5, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Rukudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini luar biasa, teman-teman. Dimana dikatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin seseorang bisa bermega di dalam kesengsaraan. Tetapi akal kita mengatakan bahwa, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita nggak bisa pakai logika untuk dapat membenturkan, bagaimana mungkin seseorang yang ada di dalam kesengsaraan, tetapi dia menjadi orang yang tekun. Dan ketekunan itu akhirnya menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bagaimana mungkin, kesengsaraan dapat menimbulkan sebuah ketekunan, dan ketekunan itu akhirnya menghasilkan pribadi-pribadi yang tahan uji. Bagi saya, kalau misalkan kesengsaraan itu seharusnya kan menghancurkan pribadi kita. Ya kan? Justru, kesuksesan, apa namanya, kebaikan, justru yang membuat kita, jadi orang-orang yang seharusnya, punya apa ya, punya stamina, punya energi, untuk bisa menghasilkan ketekunan. Dan saya percaya bahwa ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan. Tetapi ternyata paradigma kita, sangat berbeda dengan paradigma dari Alkitab. Ketika saya membaca ini, ada sesuatu yang akhirnya bergejolak di dalam hati saya, karena apa? Karena ternyata, sengsara itu, penderitaan itu, seharusnya tidak menghasilkan kekhawatiran, depresi, atau stres, di dalam kehidupan, anak-anak Tuhan. Justru, lewat kesengsaraan, penderitaan, kita menghasilkan kata ketekunan itu, di mana ketekunan itu melatih hidup kita, untuk apa? Menjadikan kita pribadi yang tahan uji, dan lewat orang-orang yang sudah tahan uji, pasti hidupnya penuh dengan pengharapan. Wow, itu keren banget sih teman-teman. Bagaimana mungkin sebuah formula yang Alkitab sodorkan buat kita, yang dimana saya percaya, Paulus pun tidak kebetulan untuk menuliskan surat ini, dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Tidak mungkin kebetulan. Dan tiba-tiba dia menuliskan, untuk tekun di dalam kesengsaraan, nanti kamu akan tahan uji, dan lewat tahan uji, kamu pasti punya pengharapan. Gimana mungkin gitu kan, maksudnya orang-orang yang baca itu, terus bisa mengatakan apa? Amen, saya percaya itu. Bayangkan, kita ada di tengah-tengah COVID-19 hari ini, dan kita disuruh tekun. Dan kita disuruh apa? Tahan uji. Nanti kita akan mendapatkan pengharapan. Tidak make sense, itu tidak masuk di dalam logika kita, tetapi inilah Alkitab. Nah, kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Di dalam Roma 5, ayat 3-5, ada kata, bukan hanya itu saja, dimana dikatakan, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Rekudus, yang telah dikaruniakan kepada kita. Tadi saya sempat mengatakan bahwa, bagaimana mungkin kesengsaraan dapat menimbulkan pengharapan? Bukankah kita mengharapkan terhindar dari kesengsaraan? Kalau boleh, saya terhindar dari kesengsaraan. Harapan saya, hidup baik-baik saja. Harapan saya adalah, anak-anak saya baik-baik saja, sekolah dengan baik. Harapan saya, bisnis saya lancar-lancar saja. Tetapi, apa yang sedang kita alami hari ini, bukanlah sesuatu hal yang, apa ya, remeh, tetapi ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya, kalau kita melihatnya di dalam segi spiritualitas, maka, ayat-ayat yang kita baca tadi, sebenarnya sangat pas. Dan, lewat ayat-ayat ini, seharusnya mencerdaskan kita, sebagai orang-orang yang harusnya, tekun, tahan uji, dan menghasilkan, pengharapan yang sejati. Dalam Roma, 5, ayat 1-2, setelah Paulus menjelaskan bahwa, efek atau akibat dari pembenaran itu, yaitu damai sejahtera, maka ia melanjutkan hasil dari pembenaran yang kedua, yaitu kesengsaraan. Paulus mengingatkan jemaat di Roma, bahwa setelah dibenarkan melalui iman, ingat, sekali lagi saya katakan, setelah dibenarkan melalui iman, mereka tetap harus menderita aniaya, oleh karena namanya. Bayangkan, damai sejahtera dibenturkan dengan kesengsaraan. Bukankah teman-teman, siapapun kita, saya pun mungkin, berpikir justru dalam kesengsaraan, kita justru membutuhkan damai sejahtera? Benar gak? Justru di dalam kesengsaraan, kita butuh yang namanya, damai sejahtera. Tuhan, aku lagi sengsara, aku butuh damai sejahtera-Mu. Bukankah seperti itu? Tetapi lihat firman Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa efek atau akibat dari pembenaran itu, yaitu damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu sudah lebih dulu. Maka akhirnya, dia melanjutkan hasil dari pembenaran yang kedua, yaitu kesengsaraan. Untuk apa? Untuk dia ingatkan kepada jemaah di Roma bahwa, setelah kamu dibenarkan melalui iman, mereka pasti akan menderita. Mereka akan mengalami kesengsaraan. Tetapi apa? Kamu harus tekun menghadapi itu, karena kamu nanti bakalan jadi orang-orang yang tanuji. Baru dari situlah pengharapanmu teguh dan tidak dapat digoyakan. Hebat ini ayat firman Tuhan. Memang kalau kita ingin ngomong, kita akan kecewa. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak sesuai dengan daging kita. Seharusnya kalau kau lagi sengsara, Tuhan kasih damai sejahtera dong, kasih dong sukacita. Baru saya bisa untuk tekun. Tapi ini kebalik. Justru lewat pembenaran, kita diberikan damai sejahtera oleh Allah. Dan lewat damai sejahtera yang sejati, yang daripada Allah itu, kita diizinkan untuk mengalami kesengsaraan. Seperti halnya, kalau kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk dia. Kalau oleh kita apa yang ngomong, kita pasti kecewa kalau kita mengikuti pengertian dan ekspektasi kita. Tetapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, saya percaya kita tidak saja keluar dari pandemi ini sebagai seorang pemenang. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang tekun, tahan uji, dan pengharapan kita tidak dapat digoyakan. Saya percaya itu, teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Pada pasal 5, ayat yang ketiga, Paulus mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di ayat ini, kata, dan bukan hanya itu saja, menunjukkan bahwa selain menerima damai sejahtera dari Allah, jemaat di Roma yang sudah dibenarkan melalui iman harus menerima hal yang lain, yaitu penderitaan dan kesengsaraan. Teman-teman pasti pengen tahu kan seberapa sengsara sih jemaat di Roma? Apakah cuma karena tidak ada beras, tidak ada uang di dompet, atau mungkin tidak ada pulsa mungkin, atau kuota, atau tidak ada bensin, gitu. Itu terlalu remeh kayaknya. Tetapi, kesengsaraan jemaat yang ada di Roma, saya mau katakan sangat sengsara, teman-teman. Kalau kita cuma dibatasi untuk hidup pada hari-hari ini untuk social distancing, pakai masker, apalagi teman-teman kita sebagai dokter, mereka harus pakai baju khas mat APD, gitu kan, dan mereka harus berkeringat dan harus tahan berjam-jam. Itu kesengsaraan juga buat mereka. Para guru belajar, mengajar online, murid belajar online, mahasiswa belajar online, dan beberapa teman-teman yang ada di kantor, mereka harus menerima yang namanya gaji dipotong setengah mungkin. Dan para pembisnis sekarang sudah mulai agak sedikit harus putar otak, jual beberapa aset mereka. Karena kesengsaraan ini membuat semua lini, semua tempat itu kena imbas. Namun, apakah itu sudah begitu sangat menyengsarkan kita sebagai anak Tuhan? Ya mungkin, mungkin, mungkin kita juga sudah sebegitu sengsaranya. Tetapi, seberapa sengsara sih jemaat di Roma? Kalau kita melihat kembali konteks penulisan surat Roma, di mana ternyata jemaat-jemaat Kristen di sana sengsaranya adalah mereka menerima penganiayaan dari kekaisaran Romawi. Yaitu, barang siapa yang berani menyebut Tuhan kepada pribadi selain kaisar, harus dihukumati. Nah, dalam konteks inilah Paulus menghibur jemaat Roma. agar juga bermegah di dalam kesengsaraan selain menerima damai sejahtera dari Tuhan setelah dibenarkan lewat iman. Sengsaranya mereka ternyata bukan karena gak ada beras, teman-teman. Bukan karena di PHK gaji dipotong setengah, tetapi hukuman mati. ini sengsara bukan sengsara-sengsara yang soal perut, jabatan, ataupun nama besar, tetapi nyawa loh. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah lebih sengsara? Dan harus komplain dengan Tuhan sehingga kita udah gak mau tekun untuk ikut Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa. Apakah sudah mulai seperti itu? saya mau usulkan buat kita. Kita cek rohani kita. Kalau misalkan kita berpikir bahwa kita sudah sangat sengsara, kita lihat jemati Roma. Saya aja pun kalau melihat kayak gitu itu gak kuat. Aduh. Teman-teman kata sengsara atau kesengsaraan di dalam bahasa Yunani itu klipsis yang berarti adalah pressure atau tekanan persecution atau persekusi tribulation trouble dan lain-lain yang dimana penganiayaan penderitaan dan masalah adalah kata yang disematkan atau yang dipakai oleh kata sengsara di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan kata bermegah dalam bahasa Yunani yaitu couch how my yang bisa dikatakan atau dalam artian yaitu rejoice atau bersuka cita. Jadi ketika orang-orang atau cuman di Roma mengalami kesengsaraan tekanan penganiayaan penderitaan pembunuhan Paulus mengatakan mereka harus bermegah mereka harus bersuka cita teman-teman bayangin lagi ngalamin penderitaan aniaya dibunuh mau dibunuh mungkin mau dipenggal kepalanya mungkin tapi kata Paulus bersuka citalah gak bisa masuk di dalam akal dan otak kita teman-teman tetapi kalau firman Tuhan yang berkata maka tidak ada sesuatu hal yang salah pasti benar ini adalah suatu paradoks yang diajarkan Paulus bayangin kalau zaman sekarang mungkin justru kita akan mendengar hamba-hamba Tuhan yang akan mengatakan bahwa tenang pandemi ini akan segera berakhir penderitaan saudara akan segera berakhir yang penting saudara ikut Tuhan rajin ke gereja rajin bayar perpuluhan memberikan persembahan nanti penderitaan saudara akan diangkat oleh Tuhan iya kalau Tuhan angkat kalau Tuhan biarkan dan Tuhan izinkan itu semua terjadi apakah kita akan kecewa itu kembali kepada kita semua kalau kita masih bayi rohani maka kita akan senang dengan apa yang disebut dengan kata-kata motivasi tetapi kalau kita sudah dewasa dalam rohani kita justru akan senang sekali ketika firman Tuhan begitu keras berbicara kepada kita orang-orang yang hanya memberikan motivasi tetap tenang bersabar Tuhan pasti akan cabut atau angkat penderitaan ini sangat berbeda ketika Paulus yang bicara karena Paulus justru tidak menghibur dengan cara demikian penderitaan pasti akan berakhir saudara percaya saja iya kita percaya tetapi kalau penderitaan yang tidak berakhir berakhir gimana Paulus menghibur dengan cara yang berbeda Paulus menghibur jemaat Roma bukan dengan meniadakan realita meniadakan peneritaan atau kesengsaraan itu justru Paulus memaparkan realita dari perspektif kedauatan Allah Paulus mengajar bahwa di dalam penderitaan jemaat Roma harus bersuka cinta ini yang luar biasa ini yang sudah mulai hilang di dalam kotba-kotba kekristenan di akhir-akhir zaman ini saya itu berpikir kalau suatu saat nanti misalkan ataupun pada saat ini Paulus masih hidup dan Paulus pimpin sebuah sidang jemaat atau dia jadi seorang gembala saya percaya mungkin itu gereja gak bakal laku gak bakal laku kenapa? karena Paulus terlalu keras apa-apaan Paulus katanya harus bersuka cita dalam penderitaan dan kesengsaraan itu kan bukannya menenangkan bukannya mendoakan bukannya minta damai sejahtera ini yang kasian teman-teman kalau kita gak dididik secara benar untuk memahami dan mengenal secara baik firman Tuhan kita akan jadi orang-orang yang tidak tahan uji dan tidak memiliki pengharapan yang sejati kita gampang diombang ambingkan oleh keadaan baru sedikit kena masalah angis baru sedikit kena masalah marah sama Tuhan moce sama Tuhan ini kalau kita tuh konsumsi firman Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan Tuhan pasti memberkati kita itu udah jaminannya kenapa? karena di ayat 5 mengatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih alat telah dicurahkan di dalam hati kita oleh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita pengharapan tidak mengecewakan loh karena alat sendiri yang memberikan jadi sebenarnya kalau kita memahami benar bukan perkara materi-materi yang temporali yang sementara yang di dalam dunia ini tetapi pengharapan yang gak kecewa itu adalah bagian kita bukan di dalam hidup ini kita hanya transit dalam hidup ini tapi yang paling penting adalah kita mau tekun kita tetap mau tahan uji tetap bersabar menunggu menantikan pengharapan itu nyata dalam kehidupan kita yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu seharusnya kalau kita hanya dininak bobokan dengan perkataan-perkataan motivasi moralitas maka kita tidak akan pernah beranjak dari orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan menuju kepada orang-orang yang memiliki pribadi yang serupa dan segambar dengan Kristus kita harus cerdas kita harus punya hikmat bahwa mendengarkan firman Tuhan sangat berbeda dengan mendengarkan kotba-kotba yang hanya memotivasi teman-teman hari ini saja tetap firman Tuhan mendidik kita mengajarkan kita mengubahkan hidup kita membuat kita teruji dan akhirnya menjadi tahan uji dan pengharapan kita hanya di dalam Alkitab firman Tuhan yang dimana kita akan terus berjuang dan tidak akan pernah kehilangan harapan nah teman-teman penderitaan yang menghasilkan ketekunan juga diajarkan oleh Jakobus di dalam Jakobus 1 ayat 3 disini Jakobus melihat penderitaan sebagai ujian terhadap iman orang percaya yang artinya ketekunan sebagai hasil dari penderitaan atau kesengsaraan jadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya pengharapan yang sejati maka relakanlah hidup untuk menghadapi setiap tantangan kesengsaraan dan juga penderitaan karena lewat hal-hal demikian kita dilatih untuk menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tekun nah kemenangan ini adalah kemenangan yang tahan atau sabar dan tekun melihat Allah sebagai sumber kebenaran dimana lewat kesengsaraan penderitaan kita akan menjadi orang-orang yang bisa disebut sebagai pribadi-pribadi yang tahan uji disini kita mendapatkan pengejaran yang bagus dari firman Tuhan yaitu anugerah Allah bukan hanya kelihatan positif tapi juga mungkin kelihatan negatif tetapi bermotivasi dalam tujuan yang positif apa wujud anugerah Allah yang seolah-olah kelihatan negatif yaitu memakai penderitaan untuk melatih ketekunan atau keteguhan saya dan teman-teman iman yang tidak diuji adalah iman yang tidak ada artinya karena iman justru nampak ketika iman itu bukan berharap kepada sesuatu yang kelihatan ketika menghadapi penderitaan tetapi berharap dan berserah total kepada sesuatu yang tidak kelihatan yaitu Tuhan yang saya dan saudara teman-teman harapkan ketika Paulus mengatakan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan kita bisa mengartikannya dalam artian secara implisit artinya dapat dipercaya pengalaman ketekunan menghasilkan tahan uji yang artinya ketekunan atau ketabahan kita di dalam penderitaan membuktikan bahwa kita bukan orang Kristen murahan yang asal-asalan menjadi Kristen atau menjadi Kristen dengan motivasi yang tidak beres Albert Barnes memaparkan bahwa penderitaan yang menghasilkan ketekunan membuahkan adanya proses tahan uji maka ketika menghadapi ujian dari Allah kita harus bersuka cinta tetap teguh setia karena itu semua membuktikan bahwa kita adalah orang-orang Kristen sejati jadi tahan uji berarti siap menghadapi segala penderitaan atau resiko lain karena ia telah berhasil mengalahkan satu masalah atau penderitaan seperti emas yang murni harus dibakar oleh api supaya apa emas itu menjadi makin teruji dan makin kelihatan keasliannya hal ini juga diajarkan oleh Yaakobus di dalam Yaakobus 1 ayat 4 dalam pengajaran Yaakobus dan kata lain tahan uji yang berkaitan dengan proses pemurnian menuju kesempurnaan dan pengharapan itu dalam bahasa Yunani yaitu Elpis bisa berarti ekspektasi atau confidence dimana pengharapan atau keyakinan iman dan di dalam penderitaan Allah kita adalah Allah yang setia yang memberikan ketekunan kepada kita dan ingatlah satu ayat firman Tuhan buat kita semua yang harus belajar tekun di dalam penderitaan jangan khawatir firman Tuhan mengatakan begini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu saya dan teman-teman sahabat muda diaspora dicobai melampaui kekuatan kita pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya tekun adalah sesuatu hal yang terlatih atau harus dilatih karena tanpa pelatihan maka proses ketekunan tidak akan pernah mampu kita jalani namun tekun harus punya dasar ketika kita punya pengharapan akan satu tujuan sesuatu hal maka kita akan rela untuk tekun menjalani kehidupan ini apapun yang kita alami hari ini jangan biarkan kita akhirnya pasrah dengan keadaan karena akhir-akhir ini Tuhan sedang memurnikan dan Tuhan sedang menguji kita semua yang mengaku sebagai umat-umat percaya umat-umat yang mengasihi Tuhan Tuhan melihat apakah benar kita tahan uji dan apakah benar kita hanya berharap pada satu-satunya Tuhan yang kita kenal itu Tuhan kita Yesus Kristus dan saya mau katakan satu hal seorang yang punya pengharapan hanya sebetas uang materi jabatan pasti dia tidak akan tahan uji karena apa karena harapannya terbatas harapannya bisa sirna tetapi Allah yang saudara sembah teman-teman sembah yang teman-teman kasihi dia kekal adanya dia setia adanya so gak perlu khawatiran kehidupan ini jalani dengan bersyukur jalani dengan rasa tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan Tuhan biar kiranya roh hudus yang memberikan kita kemampuan untuk melewati setiap ujian-ujian yang ada untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita hanya berharap kepada Dia Tuhan ini memberkati kita semua mari kita tundukkan kepala ya Tuhan yang kami sembah terima kasih untuk kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu lewat kesengsaraan justru Tuhan mau lihat ketekunan kami lewat ketekunan kami Tuhan akhirnya membuat kami menjadi pribadi yang tahan uji dan lewat orang-orang yang tahan uji maka Tuhan akan menetapkan mereka sebagai orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan mampukan kami tolong kami selalu Tuhan karena hanya engkau ya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami imi nama Yesus kau memberkati kami semua sahabat muda diaspora dimanapun mereka berada dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur haleluya amin Yesus memberkati kita semua shalom selamat menikmati Mulia kan namanya, dia berperang ganti kita Bertepuk tangan, mulia kan namanya, dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya penembus, kalahkan maun, bangkitan hidup Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan Bersorak-sorak, mulia kan namanya, dia berperang ganti kita Bertepuk tangan, mulia kan namanya, dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya penembus, kalahkan maun, bangkitan hidup Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan 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 Salibnya, 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 selamanya mulia Masuk dalam kemuliaan dan pengharapan Salibnya, 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 selamanya mulia Dosaku dihapuskan Obeda Yesus Sudah kita akan masuk dalam perjemahan kudus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita yang di rumah, apabila kita tidak mempunyai hosti dan juga anggur, kita bisa menggunakan roti dan juga mungkin air putih. Tapi kita percaya bahwa tubuh dan darah Kristus ini yang sudah kita nikmati siang hari ini, sungguh sudah membasu segala pelanggaran kita. Kita yang mau menikmatinya, kita masuk dalam karya penembusan Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, apabila ada dosa-dosa tertentu yang belum kita selesaikan sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus ini, mari kita selesaikan di hada Tuhan. Mari sama-sama kita mempersatu dalam doa. Bapak kami bersyukur Tuhan bahwa engkau memberikan sekali lagi kami kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati tubuh dan darahmu ya Bapak. Bapak biarlah Tuhan, segala pelanggaran dosa-dosa kami ya Tuhan, yang kami perbuat selama satu bulan ini ya Tuhan. Ya mungkin kami gagal berbuat baik, kami gagal untuk menyenangkan engkau. Kami tidak menjadi saksimu, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapak kalau kami sudah menjauh daripada apa yang engkau kendaki dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, tubuh dan darah Kristus ini yang menjadi peringatan buat siap kami, bahwa kami sudah ditebus oleh engkau. Menjadi kekuatan bahkan memampukan kami ya Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, penuh dengan kekudusan di hadapanmu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat hosti kita, roti di tangan kita, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Ambilah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga mengucap syukur Tuhan, bahwa tubuh Kristus yang sudah menjadi milik kami, yang saat ini ya Tuhan, sebentar lagi, sesaat lagi kami ingin menikmatinya ya Bapak. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa tubuh yang sudah dipecah-pecahkan ini ya Bapak, jadi peringatan untuk setiap kami, bahwa kami sudah masuk dalam karya penebusan Kristus. Masuk dalam karya di mana engkau menebus segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Sehingga kami masuk dalam anugerahmu, anugerahmu yang sungguh menyelamatkan kami. Biarlah ya Tuhan, tubuh ini ya Tuhan, ketika kami memakannya ya Bapak, sungguh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut tubuh Kristus ini di dalam nama Yesus. Pandu sama-sama kita memakannya, di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan, anggur di tangan kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, suap inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, sekali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadiratmu. Kami siap untuk menerima darah Kristus. Darah yang sudah tercurah buat kami ya Tuhan. Darah ini pula ya Tuhan, ketika kami meminumnya. Bahwa kami beroleh kekuatan baru daripada engkau. Kami diberikan kesadaran penuh dalam keseharian kami sebagai anak-anak muda. Dimana kami dituntut untuk terus, dan terus, dan terus mengikuti firmanmu. Menjalankan firmanmu. Hidup seturut dengan kekudusan daripada Kristus. Dan biar ya Tuhan ketika kami minumnya ya Tuhan. Setiap kelemahan kami, setiap dosa-dosa kami dihapuskan di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Ketika kami meminumnya ya Bapak. Setiap kami yang sakit, engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang lemah, bahwa engkau berikan kami kekuatan dan engkau topang terus kami dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah ya Bapak. Kami mau sambut darahmu di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Saudara aku, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita angkat suara kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa tubuh dan nerah Kristus ini. Yang sudah menjadi milik kita. Itu semua menjadi peringatan buat kita. Bahwa kita adalah orang-orang, anak-anak muda yang sudah ditepuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kita angkat suara kita sama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, kamu ucap syukur ya Bapak. Bahwa siang hari ini, kami sudah menerima tubuh dan nerah Kristus. Yang menjadi peringatan buat kami ya Bapak. Bahwa kami adalah anak-anak muda yang sudah ditebus oleh engkau. Kami adalah anak-anak muda yang beroleh segala suatu kebaikan daripada Kristus. Dalam diri kami mengalir tubuh dan darah Kristus. Yang memberikan kami kesadaran penuh dalam keseharian kami. Sehingga pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Semua itu seturut dengan pikiran, perbuatan, dan perasaan Kristus. Jadikan kami terus saksimu ya Tuhan. Hari demi hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seindahnya pelangi Secaranya mentari Namun kau yang terindah Hanya kau yang termegah Walau badai menghadang Dan bumi pun bergoncang Namun kau kan setia Menjagaku samanya Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Dengan garamu Dengan garamu Kau tebus dosaku Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Senap hatiku Hanyalah untukmu Seindahnya pelangi Seindahnya pelangi Namun kau yang terindah Namun kau yang terindah Namun kau yang terindah Hanya kau yang termegah Menjagaku samanya Walau badai menghadang Sungguhnya terkasihmu Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Senap hatiku Senap hatiku Hanyalah untukmu Sungguhnya terkasihmu Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Di sepanjang hidupku Dengan daramu Kau tebus dosaku Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Sungguhnya terkasihmu Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Sungguhnya terkasihmu Sungguhnya terkasihmu Sungguhnya terkasihmu Di sepanjang hidupku Sungguhnya terkasihmu 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 Terima kasih. Dan senantiasa dipakai melayani Tuhan. Dan saudara, tak lupa kami mengingatkan saudara, apabila saudara diberkati oleh pelayanan kami, mari saya mengajak kita untuk memberkati pelayanan di YC dengan memberikan persembahan. Nanti setelah doa berkat nanti, saudara bisa men-scan QR Code yang ada di televisi saudara, atau saudara bisa mengetik nomor rekening di sana, dan saudara bisa memberikan persembahan untuk pelayanan di YC. Nah saudara, saya mengingatkan sekali lagi, bahwa kalau kita tergerak untuk memberikan semisal 50 ribu, mari bubuhkan 7 rupiah di belakangnya. Sehingga kita bisa memberikan 50 ribu 7 rupiah. Ini untuk mengingatkan kita bahwa saudara, ikut memberkati pelayanan di YC. Terima kasih Tuhan memberkati. Dan mari kita bangkit berdiri, kita mempersatu dalam doa untuk kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini ya Bapak. Bahwa kami sangat-sangat-sangat diberkati oleh Engkau. Ada puji-pujian yang menguatkan kami. Bahkan persukutuan, firman Tuhan, dan kami ditegukan oleh perjamuan kudus. Sungguh, kami sungguh diberkati oleh Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh mengalami perjumpaan seperbadi dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk Bro Glengerald. Kerana Tuhan memberkatinya. Tuhan sertai langkah kehidupannya, pelayanannya. Segala sesuatu yang diperbuatnya ya Tuhan. Sungguh berhasil bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau turut bekerja ya Tuhan. Dan terima kasih ya Bapak untuk persukutuan ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan di YC. Untuk pengurus, untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan pelayanan ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang kuliah. Tuhan sertai kami. Bahkan keluarga kami Tuhan, Engkau pelihara kan ya Bapak. Dan terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk menyambut berkat daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda, anak di YC. Tengadakanlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyenari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita katakan, Amin. Puji nama Tuhan, selamat hari minggu. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan.